Battle Royale adalah sebuah game main dimana kalian harus bertahan hidup dan menjadi last man standing di match tersebut. Ya, kalian harus looting dan juga membunuh player lain, pastinya dong. Untuk sekarang ini game Battle Royale berat-berat lho, COD 30GB-an, PUBG 15GB-an. Nah, kalau Blastrike masih aman, tapi masa sih Blastrike mulu yang aku rekong, lain dah. Inilah 5 game Battle Royale untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Ravager 6 Sebuah game Battle Royale dimana membawa tema pada tahun 2048, yang dimana bumi diselimuti oleh virus Pandora. Nah, dalam dunia pasca oekaliptik ini, sumber energi telah habis, yang dimana kalian diminta untuk memperebutkan kendali dari energi baru. Oh iya, BTW ini game Rider 6, yang dimana versi Rider 6 tuh gak bisa main global. Di Playstore Indonesia gak ada, tapi game ini jadi alternatif buat kalian yang pengen main Rider 6. Mirip seperti game Rider 6, pas soal turun tuh pake glider atau sword kapal gini. Dan dalam map ada kurang lebih 20 orang sih, karena ini game Battle Royale ringan. Sabi aja kan? Dan pastinya dengan match yang juga cepat. Nah, karena ada tema post-apkaliptik, entar di map ada titan gini nih, yang dimana kalian bisa kalahkan dan titan tersebut jadi tentara kalian. Yang dimana kalian bisa panggil juga. Terus, ini ada tema dinosaurus dong, kalian bisa clear berbagai macam dinosaurus untuk menjadi tunggangan kalian. Tapi ini fitur game atau event dah. Dan yang terakhir cukup unik, dan berbeda dari game Battle Royale lainnya. Ya, ini saat-saat terakhir, kalian tuh harus ke titik dimana helikopter menjemput. Nah, gini nih, yang artinya kalian udah menang. Jadi tuh, kalian gak perlu habisin sebuah musuh yang gak ada. Fokus objektif aja. Untuk grafis, menurutku ini game sih oke. Apalagi dengan sesion tergolong ringan juga loh. Mantep sih. BTX Battle Extreme Sebuah game Battle Royale yang dimana pasalnya menganut karakter anime nih. Nah, di game ini, kalian bakal bermain di sebuah map yang memiliki 12 player dalam satu match-nya. Gak banyak-banyak amat dah. Dengan gameplay Battle Royale yang formal, yakni turun dari pesawat, looting, dan bertahan dari serangan player lain untuk menjadi satu-satunya yang tersisa. Selain itu, game ini memiliki sedikit tema futuristik dari senjatanya. Karena memiliki grafi yang halus, game ini memiliki sesion juga ringan loh. Plus, bisa dibilang gak ngeleng-ngeleng dah. Smooth gitu. Karena game ini bener-bener dioptimalkan untuk kita, user device kentang. Bahkan grafisnya, menurutku mantep-mantep aja kok. Apalagi di settingan high sih. Dalam game Battle Royale ini, aku liatnya rada-rada mirip Fortnite juga dah. Gak dalam semua hal sih, tapi ada suasananya sedikit yang mirip-mirip Fortnite gitu dah. Ketika liatnya, aku ingat Fortnite aja gitu. Power Zone Battle Royale Nah, ini game bener-bener game Fortnite versi Lite sih. Liat aja nih. Dengan gameplay yang simpel, grafi ringan bergaya kartun, dan sebagainya, cocok buat load device. Buat gameplay bener-bener sesimpel mungkin. Mengadaptasi dari seri game Battle Royale terkenal, yaitu Fortnite. Game ini mengubah sedikit dari segi map, yang bener-bener kecil. Terus kalian bisa building juga, yang menjadi poin plus dari game ini. Yang bener-bener menyerupai Fortnite. Dari manapun, bener-bener Fortnite dah. Dalam game, kalian bisa bermain sebanyak 6 player dalam 1 match, yang berlangsung kurang lebih 5 menitan doang coy. Gak lama-lama dah. Kalian bisa gunakan strategi untuk terus survive. Apakah sepertinya ada senjata, dan bahkan kill musuh, dan menjadi last man standing. Blade Ride Mungkin dari 5 game, cuma ini game sih, yang sedikit memakan penyimpanan. Gak bener-bener ingat sih, tapi gas saja lah. Nah, selagi neraka Blade Point sedang masyata beta dan pengembangannya, buat versi mobile. Kita coba dulu nih, game Blade Ride, yang memiliki gameplay yang serupa. Game ini memiliki sistem gameplay Battle Royale, yang disanding dengan gameplay action RPG. Ya, bertahan hidup, versi zaman abad keberapa gitu. Tapi dengan senjata yang agak modern. Selain itu, game ini menurunkan sistem blockchain, atau yang sering kita dengar tuh NFT. Yap, kalian bisa cuan main game ini, nantar ada market juga. Dalam game ini ada berbagai karakter untuk kalian coba. Disini sih disebut avatar. Plus, ada skill uniknya tersendiri. Oh iya, BTW Indie Game diadaptasi dari versi PC-nya. Yang membawa gamenya ke mobile, dengan harapan mendapatkan player yang luas. Pada awal game, kalian akan turun juga gini. Tapi bukan dari pesawat sih, terus gak pake parasut juga dah. Sama seperti Battle Royale biasanya, karena harus menjadi satu-satunya yang tersisa. Dalam game ini, kalian harus bertahan dari 20 pemain dalam satu match-nya. Bedanya dalam game ini, kalian bukan cari peluru, face, bahkan backpack. Melainkan mencari item, agar skill kalian tuh OP parah. Entah ada cheese, bahkan bisa bunuh monster yang ada di map untuk mendapatkan item. Milcoco Dikembangkan oleh game Paradiso. Game ini menurunkan pengalaman Battle Royale yang unik, dengan karakteristik yang sederhana, namun sangat adiktif. Milcoco Battle Royale, menggunakan grafik 3D bergaya kartun yang sederhana, namun menarik. Lucu aja gitu pasalnya. Karakter-karakter dalam game ini bentuk chibi. Game ini memiliki berbagai macam karakter, dan kelas dengan kemampuan unik masing-masing. Setiap karakter memiliki keahlian spesial, yang bisa digunakan untuk memberantas lawan-lawan. Dengan sistem Battle Royale, kalian harus bertahan hidup dengan mencari senjata, dan peralatan di map, dengan zona yang terus menyusun. Oh iya, dalam satu match, game ini bisa menampung sebanyak 100 player loh, dengan grafi yang demikian. Pastinya dong, game ini ringan buat device kita. Plus, humor yang disajikan pun sangat menghibur. Bahkan bisa dibilang game ini masih ramai juga loh. Selain itu, developer juga terus menghadirkan konten baru, dan memperbaiki game berdasarkan feedback dari komunitas, dan juga para player yang membuat Milcoco tetap ramai juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!